Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nimadillah wa la khaula wa la kuwata illa billahil alaihil adim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah senantiasa mencurahkan iman di dada kita Allah senantiasa menaktirkan sehat badan kita Allah senantiasa mencurahkan kecukupan rezeki kita Dan Alhamdulillah Allah senantiasa memberi jalan-jalan kebajikan untuk kita semua Saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat Saling memperpanjang kata-kata bijak guru-guru kita Agar kebajikan-kebajikan dalam hidup ini senantiasa menghias Dan hiasan itu tak pernah lapuk oleh waktu Dan moga-moga kita dimasukkan Allah dalam golongan orang-orang yang merindu sebuah ilmu Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Kehidupan keseharian kita tidak terlepas apa yang namanya musibah Akhir-akhir ini musibah Begitu banyak ditampilkan Allah Di antara kehidupan saudara-saudara kita Allah memuntahkan lahar di gunung-gunung yang menyebabkan penduduk harus mengungsi Allah memuntahkan air-air dari langit yang bumi tak mampu menampungnya secara merata Yang kemudian timbul banjir Allah juga menaktirkan buminya retak Bergerak dan kemudian menimbulkan gempa Yang tentu saja kepanikan masyarakat yang ada pada lingkungan Gempa itu sangat panik Selain musibah-musibah selain bencana-bencana itu Mungkin di antara kita juga dikasih bencana Dalam bentuk kegelisahan, kegundahan Rasa yang tidak begitu Memiliki Sebentuk kekuatan untuk bersandar kepada Allah Tidak punya rasa Tidak punya rasa Untuk begitu segalanya dalam kehidupan ini diadukan kepada Allah Itu adalah bagian dari bencana sahabat-sahabat Maka patutlah kita merenungkan Sebuah kisah yang menarik Yang di dalam kitab disebutkan bahwa dulu Di bumi ini Allah menurunkan seorang nabi Nabi itu bernama Nabi Uzir alaihi salam Yang menarik sahabat-sahabat Nabi Uzir ini berdialog dengan Allah Yang kutipannya sebagai berikut Wahai Uzir kata Allah Apabila kamu berbuat suatu dosa kecil Maka janganlah kamu melihat kecilnya Namun kepada Tuhan yang kamu berbuat dosa kepadanya Apabila kamu mendapatkan yang sedikit Janganlah melihat kecilnya Namun kamu harus melihat siapakah yang memberi rezeki kepadamu Apabila kamu ditimpa suatu bencana Janganlah kamu mengadukanku Ku kepada makhlukku Kata Allah Sebagai mana aku pun tidak mengadukkan kepada para malaikatku Bila kejelekanmu Kejelekanmu dilaporkan kepada aku Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Pelajaran indah Pelajaran indah Pelajaran bijak Dan pelajaran yang penuh manfaat bisa kita peroleh Dari kutipan dialog Nabi Uzir dan Allah tadi Betapa manakala kita ditimpa sebuah bencana Manakala kita ditimpa sebuah kesedihan Manakala kita ditimpa sebuah kesusahan Hendaknya kita merahasiakan kesusahan itu Dan sebagai Bentuk Beban berat kesusahan atau kesedihan yang kita terima atas bencana itu Kita adukan kepada Allah Ya Allah Engkau lah yang membuat gunung ini meletus Ya Allah Engkau lah yang membuat banjir bandang ini Ya Allah Engkau lah yang membuat gempa bumi ini Maka engkau lah yang mengaturnya Maka engkau lah yang menyelamatkan orang-orang Yang tertimpakan atas musibah ini Dan pesan Allah Kita tidak banyak mengadukan Kesusahan-kesusahan kita itu kepada Manusia Kepada sesama kita Moga-moga sahabat-sahabat Dengan Dialog Nabi Uzir dan Allah Tadi kita ditakdirkan Orang yang terbiasa Manakala Berjumpa dengan siapapun Tetangga Teman Komunitas-komunitas kita Kita tidak terbiasa Menceritakan Kesusahan kita Kata Allah Kalau kita Tidak mengadukan Kesulitan-kesulitan kita Kepada orang lain Allah akan Menutup Kejelekan-kejelekan Yang kita lakukan Subhanallah Tradisi Kebiasaan Yang mencurhatkan Persoalan kita Kepada orang-orang Terdekat kita Sesungguhnya Bisa kita Riset kembali Curhat yang Paling indah adalah Curhat kepada Allah Karena sesungguhnya Manusia Yang kita curhatkan Atas Kesusahan kita Atas Kesedihan kita Tidak akan Menyelesaikan Masalah kita Tetapi Yang bisa Menyelesaikan Masalah kita Adalah Allah Kita memang Dalam hidup Selalu Berhubungan Dengan Dua hal Jika tidak Kesenangan Maka Kesusahan Bismillah Sahabat-sahabat Segala Kesusahan Segala Derita Yang kita Rasa Mungkin Yang sebenarnya Juga Derita itu Tidak ada Hanya persepsi Kita saja Kita Ditaktirkan Mengadukannya Bukan Kepada Orang-orang Bukan Mengadukannya Kepada Sesama Manusia Tapi Kita Adukan Kepada Allah Semisal Hal-hal yang Kecil Ketika Kita Memiliki Sifat Mengatur Ternyata Kita Dalam Rumah Tangga Belum Berhasil Mengatur Anak-anak Istri Kita Dengan Sesuai Harapan Kita Mungkin Maka Yang kita Adukan Adalah Kepada Allah Sehabis Salat Ya Allah Aku Tak Punya Kuasa Apa-apa Atas Istri Istri Dan Anak-anakku Maka Engkau Yang Mengatur Jadilah Mereka Istri Istri Dan Anak-anak Yang Engkau Ridho Ya Allah Jadilah Mereka Penghias Dalam Keluarga Kami Alangkah Indahnya Jika Semua Persoalan Kita Kembalikan Kepada Yang Membuat Persoalan Itu Bukan Kegundahan Hati Kita Kita Curahkan Kepada Orang Lain Atau Sesama Kita Insya Allah Dengan Tradisi Yang Demikian Maka Sesungguhnya Pelan-pelan Kita Dalam Masyarakat Kita Memudayakan Tidak Pernah Hidup Dengan Keluh Kesah Keluh Kesah Kita Secara Rahasia Keluh Kesah Kita Secara Siri Hanya Kita Adukan Kepada Allah Moga-moga Meskipun Allah Berkuasa Atas Bencana Atas Musibah Allah Tidak Menurunkan Itu Kepada Kita Semuanya Yang Diturunkan Allah Adalah Rahmatnya Yang Diturunkan Oleh Allah Adalah Hati Kita Yang Selalu Lapang Hati Yang Selalu Berkayut Kepada Allah Dan Semua Masalah Kita Kembalikan Kepada Allah Dengan Begitu Moga-moga Segala Kehilapan Kesalahan Kita Juga Akan Dirahasiakan Oleh Allah Dan Diampuni Oleh Allah Moga-moga Ini Menjadi Majelis Ilmu Guru-guru Kita Orang tua Kita Sahabat-sahabat Kita Semuanya Saja Semoga Senantiasa Dirahmati Allah Ihdinasirat Al-Mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh